Intro Oke baik, kita masih bersama dengan Ferdi Hasan Nah, kalau tadi kita bahas mengenai bagaimana menjalani pernikahan yang sudah hampir 30 tahun Insya Allah ya, sekarang kita mau describe foto anak-anaknya Anak-anaknya bahkan udah, eh ampul, udah Wah, ini udah dewasa-dewasa, ini waktu, ini sekarang ya? Eh, iya, belum lama ini Belum lama ya, yang gede kerja udah bank ya Yang gede, tapi banknya diakusisi Jadi memang dia planning untuk kuliah lagi Oh, kuliah astaga Dan dia kan, aku lihat juga, suka jadi co-producer, producer, co-finder acara musical Betul, ini lagi bikin acara musical sama temen-temennya Dan di-hire sama salah satu company mau bikin keluarga cemara Bulan ini The musical, keren banget sih Itu nurun sama siapa sih? Belajar dari bank, kok bisa gitu loh dia Nah, dia memang interestnya tuh di teater musical dulu Waktu mau kuliah yang awal, sebenarnya dia mau ngambilnya teater Udah set tuh, kita udah persiapkan Tapi terus udah gitu, saya dipanggil sama sekolahnya Pak, ini dan ibu, dia bilang ini sebenarnya anak ibu nih di dua-duanya bagus Di akademiknya bagus, yang non-akademik juga bagus Kita saranin ambil yang akademik Marah lah dia, udah mau kuliah teater akhirnya gak jadi Akhirnya dia, oke lanjut, kita ambil akademik, dia ngambil matematika Gila, teater sama matematika Jauh ya Jauh ya Tapi akhirnya ternyata bisa juga dijalani dua-duanya ya Bisa juga dijalani Sama, dulu aku juga mengambil nari, disuruhnya kuliah yang lain Nah ini ada satu lagi nih, untuk putra kamu yang kedua ya Sempat juga mengalami pembulian ya dulu ya Betul, waktu dia, jadi kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD Kita sekolahin, dia kan berkebutuhan khusus Di sekolah yang ada inklusinya Nah terus pas SD selesai, kita ke psikolog, dites, segala macam udah siap nih bu Kita sekolahin sekolah biasa Karena ternyata di sekolah biasa itu mengalami pembulian Dan efeknya cukup panjang Sampai dia harus minum obat sampai sekarang Sampai sekarang? Sampai sekarang, jadi sudah hampir 6 tahun Obat untuk ini, karena suka panic attack gitu ya? Panic attack, jadi dia harus minum obat Tapi syukur Alhamdulillah, sekarang dia kuliah Perhotelan dan saat ini lagi magang kerja di salah satu hotel di daerah Jakarta Selawar Wiss, luar biasa, Alhamdulillah Pada saat menghadapi anak berkebutuhan khusus ya Kan beda sama zaman sekarang Kalau zaman sekarang informasi tuh banyak sekali Dulu sulit sekali kita dapat Dulu sulit sekali, apa yang dirasakan waktu itu? Ya awalnya justru anak yang pertama waktu Farah tuh kita Ya saya masih muda banget kan, Ana Fina gitu Kita gak terlalu banyak persiapan secara materi juga belum ready gitu Di anak yang kedua sudah mulai ready lah gitu Tapi ternyata dikasih anak berkebutuhan khusus Kita sempat nangis terus gitu ya Kenapa dan bagaimana Tapi akhirnya kita putuskan bahwa Jangan menangisi keadaan Tapi kita mencoba mencari solusi Jadi kita coba kesana-sini Zaman itu ya seperti kamu bilang kan Kita belum bisa googling, belum bisa apa Jadi kita benar-benar datang ke dokter, kesini, kemana pun Kita cari gitu untuk cari solusi Jadi awalnya tuh Van waktu dia kecil itu dia bahkan kalau diangkat tangannya jatuh Matanya lazy eyes Maaf ya kalau banyak anak berkebutuhan khusus itu lambungnya lemah Jadi kalau ke belakang dia berdarah gitu Jadi kompleks masalahnya Satu-satu kita perbaikin Alhamdulillah gitu ya Akhirnya kalau anak berkebutuhan khusus itu untuk normal 100% Tentunya tidak bisa Tapi at least dia kecap Sempet saya ngomong sama dokternya yang dulu waktu dia kecil Kebetulan kita kenal baik gitu ya Dok bisa jalan aja Tapi ternyata Allah memberikan lebih dari jalan Bisa kuliah sekarang Lagang juga bakal Eh kerja ya Kerja Nah yang lucu lagi nih anak ketiga ya Ini kan berarti udah gak muda ya waktu bunyanya ya Betul sekali Jadi waktu Vina mau usia 40 Kan secara literasi katanya usia 40 ke atas beresiko Vina it's now or never nih Kita mau program waktu itu Programnya belum dimulai udah alhamdulillah Jadilah Fahri Jadi Vina umur 39, saya umur 40 Lahir Fahri Dan pada saat itu pun kamu mengalami turning point dalam kehidupan itu Yes, betul Wow Jadi ya kehidupan begitulah dinamis ya Ya selalu dikasih PR-PR ya kita ya PR-PR, betul untuk diselesaikan Ini ada posisinya ya Kalau anak ketiga kamu ini suka main basket Sangat suka basket Lucu banget sih Nah tentara bapaknya sudah ya masih tutup fit sih gitu ya Tapi kan kalau anak laki apalagi itu Gimana tuh nemenin dia main lari kesana kemari gitu Nah jadi waktu anak pertama saya mungkin kerjanya terlalu ekstra Sibuk Sibuk Anak kedua kita sibuk terapi Dari kecil kita habisin waktu untuk terapi di berbagai tempat Dan alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk enjoy menemani anak ketiga Ketiga mau basket mau apa Kita sekarang lagi enjoy banget Ya ampun semua ada waktunya ya Semua ada waktunya waktu yang tepat Dan itu tadi sih Tadi kami bilang anak pertama begini anak kedua begini Ya ampun manusia itu Sok tau ya Udah lah kita tuh gak bisa punya rencana Berandai maunya begini Bismillah Seperti yang minta tampuknya yang berikut ini ya Ade Govinda dan Indi Ini kita pernah wawancara Ade Govinda sering banget Tiba-tiba gak ada kabar gak dapat dia posting dia lamaran Kayaknya dia juga takut kayaknya muncul waro-waro sebelum lamaran ya Kita lihat dulu profil Ade Govinda dan Indi Arisa berikut ini Ade Nurulianto gitaris Govinda sekaligus pencipta dan produser lagu kelahiran 1984 ini Telah menciptakan lagu untuk beberapa musisi Seperti tentang rasa yang dibawakan Astrid Setengah mati merindu yang dinyanyikan Judika Bahkan terbaik bagimu untuk penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza Laki-laki yang pernah menjalin hubungan dengan Cika Jessica Tiwi Titu bahkan dikabarkan hampir menikah dengan mantan penyanyi Cili Christy Collendem Pada 2018 ini 25 Mei kemarin bertunangan dengan penyanyi dan presenter Indi Arisa Perempuan yang sudah dikenalnya sejak awal 2021 Pasangan yang memiliki perbedaan usia 10 tahun ini akan menikah pada 3 Agustus mendatang Dan mengaku konsep pernikahannya seperti wedding concert karena banyak teman penyanyi yang datang Sejauh mana persiapan pernikahan Ade dan Indi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee No Secret Hai, kita sudah bersama dengan calon pengantin ya Insya Allah ada Ade dan Indi Aduh, apa kabar? Terima kasih sudah hadir loh ya Akhirnya hadir kan? Ya, ini coba kita lihat dulu nih momen-momen lamaran resminya ya berikut ini Terima kasih sudah menonton! Kemarin, tahun lalu ya, kita undang ya kan kita tanya kriteria pasangan ya Dia diam aja Dia diam aja Nggak, masih DJ Tidak, pas DJ Tidak, pas jika sejak tuker pikirannya tuh asik banget nyambung ketemu juga emang doain aja kalau ketemu kalau ketemu udah karena udah kenal dari 2020-2020 kamu wawancara waktu itu saat itu aku masih di salah satu digital media kebetulan program musik dan saat itu aku masih di Bandung jadi masih virtual terus udah gitu aku di Bandung aku interview Mas Ade for apa tanpa batas waktu sama padli tadi itu pertemuan pertama dan virtual ya di Agustus 2020 itu duluan Oh tentu saja hahaha gimana terus berapa lama tuh sampai akhirnya PDKT tuh sebetulnya tidak teraba ya karena jujur aja aku abis itu long story short Februari 2021 tuh pindah ke Jakarta sepertinya tadi melihat peluang itu ya adalah dia alasannya banyak sekali apakah dia butuh host untuk konten YouTube-nya yang selalu gua telah tuh kayaknya ini sebetulnya nggak butuh host ya modus kayaknya ya kan mungkin terbaca terus habis itu selain buat programnya dia Rosatlah menuju ke program-program di my music oh iya dia sebagai emr ini kan dia termasuk bikinin lagu itu juga termasuk modus atau itu udah jadinya enggak bikin lagu kok enggak bikin lagu produserin aja enggak juga aku mau rilis single ketiga bahkan ada yang kedua tapi udah ada yang kayak biasa lah kayak masa dia mau rilis dengerin dong ini ini tambahin ini 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 gitu oke siap abis itu kebetulan titip edarnya juga di my music ada banyak peluang ya Pak ya hahaha jadi apanya akhirnya membuat ini mantap nih yang ini nih kayaknya nih ya itu tadi ya mungkin ada hubungan apa video yang tadi jadi kayak ya dia ini bisa diajak ngobrol dan sharing yang asik banyak tahu tentang segala hal nggak ribet-ribet jadi kita bisa berkembang dari ribet tuh kayak apa sih deskripsikan ribet banyak kadang hubungan tuh menurutku bikin terikat sama orang tuh membuat kita jadi enggak berkembang jadi jadi banyak tuntutan terkekang Iya kalau sama Indy tuh aku ya emang bener-bener ngobrol sih cocok sekali ini misalnya nggak ada curiga-curigaan ya kalau ada apa-apa dihubungin aja ya apa-apa dihubungin aja sih sebenarnya bukan nggak curiga juga iya eh dia kan orangnya romantis banget ya namanya juga kamu sisi ya kan bener-bener dia adalah seorang pujang iya apa aja menurut kamu yang menurut kamu tuh ih itu tuh adalah gesture yang amat sangat romantis gitu yang kamu nggak pernah sama sekali mengalaminya gesture yang romantis apa pada saat dia personally ngelamar kamu jadi istri itu enggak sih karena sebetulnya pas waktu lamaran tuh di depan keluarga ya dia switch banget karena kita tuh sehari-hari beneran kayak wah gila sih ini kita berdua tuh joksnya nyambung gitu tapi oh dia pernah romantis tahun lalu November dia tiba-tiba aku punya lagu loh abis nge-mc-in rilisan salah satu artisnya dia terus dia ngambil gitar terus dia dengerin kayak wow gitu udah sih itu tapi nggak bilang-bilang tiba-tiba udah janji lagi itu buat kamu katanya sih gitu nah setelah yang berikut ini jangan kemana tetap lebih lebih hahaha Terima kasih telah menonton!